Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat siang Kak Saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Pandi Spesialis Anak Dokter di RSUD Wongso Negoro Semarang Dan selamat datang kepada seluruh peserta seminar online Pada hari Jumat 30 April 2021 Di hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul secara virtual Dalam acara seminar online dengan tema Kenali jenis protein untuk tumbuh kembang si kecil Boleh dong tepuk tangannya secara virtual Iya Baik, terima kasih Dan acara ini juga dipersembahkan untuk bunda-bunda terhebat Yang selalu menjalani waktunya dengan sangat penuh semangat Oke Dan perkenalkanlah saya Ines Yang nantinya akan memandu jalannya acara Dari akhir sampai Dari awal sampai akhir acara maksud saya Dan sebelum kita mulai acara pada siang hari ini Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing Dan kepercayaan masing-masing juga Berdoa dimulai Baik, terima kasih Oke Bunda yang berbahagia Sesaat lagi kita akan memasuki acara inti Yaitu penyampaian materi Dengan topik kenali jenis protein untuk tumbuh kembang si kecil Bersama dokter pandi spesialis anak Selama kurang lebih satu jam ke depan Dan bunda tak kenal maka tak sayang Maka izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari beliau Yang CV-nya akan ditampilkan di layar bunda sekalian Beliau bernama lengkap dokter harancang Pandi kahayana spesialis anak Beliau lahir di Semarang tanggal 23 Maret 1985 Dan berstatus menikah telah dikaruniai dua orang anak Pekerjaan beliau dokter spesialis anak Di RSUD KRMT Wongso Negoro Semarang Rumah Sakit Bayangkara Semarang Dan beralamat di Jalan Ketileng Raya Nomor 21 Semarang Yuk bunda yang lagi sambil pegang handphonenya Bisa dicatat atau follow Ad kahayana atau dan juga ad papan tulis pediatri Jadi nanti kalau bunda-bunda ingin lebih kenal dekat dengan beliau Dan juga ingin menanyakan informasi seputar kesehatan anak Tentunya bisa langsung saja mengikuti Instagram beliau Jadi disitu juga ada informasi-informasi update terkini Untuk kebutuhan dan keperluan si kecil tentunya Baik Oke sekian kurikulum Vitei dari beliau dokter Pandi Dan langsung saja yang sudah ditunggu-tunggu Kita sambut beliau pemateri kita pada siang hari ini Beri tepuk tangan untuk dokter Pandi spesialis anak Terima kasih Mbak Ines Kepada ibu-ibu Dan mungkin ada sejauh-sejauh semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan saya Dr. Pandi spesialis anak Yang mungkin tadi sudah disebutkan Kurikulum Vitei saya Data saya mungkin dan tempat-tempat bisa berkonsultasi dengan saya Mungkin Bapak Ibu semua sudah bisa mencatat Ataupun kalau dengan gadget sudah bisa men-screen capture Ijinkan saya hari ini ingin berbagi sharing-sharing yang ringan-ringan saja Tentang mengenali jenis-jenis protein untuk tumbuh kembang optimal si kecil Bismillah kita mulai Slide pertama Yang perlu kita kenali pertama kali Basic dari protein itu sendiri Adalah bagian dari semua sel hidup Dan merupakan bagian terbesar sesudah air Sehingga apabila kita ingin Mendapatkan tubuh yang sehat Yang prima Selain kita memenuhi kebutuhan air dalam keseharian Kita juga harus memenuhi kebutuhan protein Tidak lupa Harus kita lengkapi kebutuhan protein Agar supaya terutama anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang Protein mempunyai fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh sedisi lain Yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh Secara kimia protein ini bentuknya itu seperti rantai Yang terdiri dari berbagai macam komponen-komponen kecil Yang kita sebut sebagai rantai-rantai asam amino Nah asam amino sendiri ini sebenarnya nanti mempunyai nama-nama tersendiri Nama-nama yang khas dengan klasifikasi tersendiri Dan nanti kita akan bahas sedikit lebih mendalam Mana yang harus kita penuhi dalam keseharian Yang harus kita berikan melalui luar tubuh Yang harus kita konsumsi dari luar tubuh Asam amino sendiri ini terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen Dan seperti yang saya singgung barusan bahwa ada yang namanya asam amino esensial Yaitu asam amino, asam amino tadi itu pembentuk protein Dan asam amino esensial ini adalah asam amino dengan bentuk protein yang siap diserap Siap diserap oleh tubuh untuk membantu dan memperbaiki jaringan Dan penting untuk tumbuh kembang Di sini bisa kita garisbawahi Siap diserap oleh tubuh berarti harus kita berikan dari luar tubuh Harus kita penuhi, kita lengkapi dari menu diet Diet di sini adalah menu pengaturan makan Ibu-ibu bukan menu diet atau artinya sedang diet, sedang menurunkan berat badan Itu konteks umum Secara konteks di dalam dunia medis, dunia kesehatan Diet artinya pola makan Ataupun jenis makan, pengaturan makan Seperti itu Mohon slide Kita berdalam lagi fungsi protein itu Kita butuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan Untuk membentukkan antibody Antibody itu istilahnya zat kekebalan yang dibutuhkan oleh tubuh Untuk memperangi infeksi, penyakit, luka, pembekuan darah Jadi antibody Kalau misalnya kita cerita tentang antibody itu sendiri Antibody itu kerangkanya merupakan protein Dan kalau dibalik badan kita kekurangan protein Antibodynya tidak bisa terbentuk dengan baik Otomatis akan gampang sakit Itu baru dari antibody Belum hal yang lain Ada juga fungsi protein itu mengangkut zat gizi Jadi protein itu bisa jadi mobil di badan kita Apa yang mau diangkut zat-zat gizi yang lain Protein nanti bisa mengangkut karbohidrat Bisa mengangkut lemah Bisa mengangkut mineral-mineral yang kita konsumsi Garam-garam yang kita konsumsi Dan diantarkan ke seluruh tubuh sesuai kebutuhan di masing-masing titik Jadi luar biasa sekali protein ini fungsinya Dan juga protein ini merupakan sumber energi Salah satu sumber energi Selain ada karbohidrat dan juga lemak Jadi fungsi-fungsi yang ini Terkadang kita mungkin Mungkin ya Kita seperti ditunjukkan pada gambar di kanan bawah ini Ada tiga orang yang menanyakan Bingung kamu itu badannya kok sehat Bagus, langsing Kamu dapat dari mana proteinnya Atau dapat dari mana energinya Karena sumber energi Tidak hanya dari karbohidrat Dan ternyata kalau orang yang justru kurang protein Malah bisa terganggu kesehatannya Ataupun malah menjadikan obesitas Next slide Sumber protein secara umum yang kita kenali Di sekitar kita ada sumber protein hewani Dan juga sumber protein abadi Sumber protein hewani bisa kita penuhi dari Susu, telur, daging Segala macam daging Baik dari daging dari hewan laut Maupun di hewan yang di darat Sumber-sumber protein dari nabati Terutama dari kacang-kacangan Tahu, tempe, dan juga olahannya Itu juga merupakan sumber-sumber protein yang baik Yang sudah kita kenal secara umum Next slide Ini sedikit mulai masuk area-area ilmu yang agak rumit Tetapi kita bantu coba jelaskan Yaitu cara menilai kualitas protein Cara menilai kualitas protein Tidak hanya sekedar protein Tidak hanya sekedar daging Tetapi kita mengharapkan ada kelengkapan Jadi dari kelengkapan jenis asam amino Esensialnya bagaimana Lalu kemudahan dalam hal dicerna Diserap dan nilai bioavabilitasnya Ini berdasarkan persyaratan Dari WHO dan FAO Federasi Masalah Kebahan Pangan Di sini kita ditunjukkan bagaimana caranya Menilai kualitas protein Artinya kalau misalnya kita mengkonsumsi sesuatu Ini termasuk tinggi protein Atau biasa saja Jadi kita harus melihat Kelengkapan asam amino esensialnya Nah kenapa kok harus asam Lanjut dok maaf sinyal Oke Mungkin share screen dari tempat saya saja bagaimana Boleh dok silahkan Jadi ini kita kenali bagaimana sebenarnya Kita menilai sebuah kualitas protein Memang secara rumit kita diperkenalkan dengan metode Dias Ya di sini akan dinilai sebuah protein itu Mempunyai Kelengkapan asam amino nya itu seberapa tinggi Dan juga bagaimana dia itu kemudahannya untuk diserap Nah secara ringkas ini dari tabel kita bisa lihat Sumber-sumber asam amino yang cukup tinggi dan mudah diserap Ini kita bisa dapatkan dari whole milk powder Ataupun susu bubuk yang lengkap Lalu juga kita bisa mengonsumsi protein yang lengkap ya Kita ingat lagi asam amino esensialnya yang ingin kita lengkapi Kita bisa dapatkan dari milk protein konsentrat Atau susu yang memang susu khusus protein ya Ataupun intinya dari berbagai macam susu Kita bisa dengan mudah mendapatkan kombinasi asam amino esensial Untuk pemenuhan kebutuhan protein dalam tubuh Telor bisa kita pertimbangkan untuk kita berikan Karena memang juga cukup lengkap Dan cukup mudah didapat Lalu ada beef ataupun daging merah Di sini yang sudah juga terkenal Selain proteinnya juga tinggi kadar Jatah tersena yang ujung-ujungnya juga untuk meningkatkan Pertumbuhan dan perkembangan Dan bahkan sampai ke Kecerdasan si anak Itu lima tertingginya Dari sumber protein yang bisa kita dapatkan Dari bahan makanan yang ada di sekitar kita Selebihnya sampai bawah merupakan sebuah alternatif-alternatif pilihan protein-protein yang baik, yang bisa kita konsumsi, yang bagi anak kita harus kita lengkapi, harus kita berikan di setiap jam makannya. Ini mungkin saya mau sedikit menyinggung pola makan yang ada di pasien-pasien saya mungkin, kalau diizinkan. Jadi pasien-pasien saya yang mungkin menjadi korban budaya dan tetapi itu sudah terlalu menjamur, sering sekali pasien saya datang dalam kondisi berat badan yang bermasalah, pertumbuhan yang mungkin sudah mulai terganggu, perkembangan yang mulai terganggu, akibat pola makan yang tidak lengkap. Pola makan yang tidak lengkap ini didasarkan dari pola budaya yang menyatakan bahwa kalau kita mau sehat, yang kita makan adalah nasi dan sayur. Dalam arti mungkin, seperti contoh, kita memperbanyak pecel seperti itu. Ini pun disampaikan dari guru-guru saya, dari bagian nutrisi anak, spesialis anak di bagian nutrisi anak, sering menyampaikan bahwa permasalahan di masyarakat itu sering muncul akibat kesalahan budaya yang menganggap memberikan makanan yang baik untuk orang dewasa, otomatis baik untuk anak. Nah, ternyata di sini budayanya salah ya Bapak-Ibu yang perlu digarisbawahi. Karena pola makan anak itu sangat berbeda, kebutuhan proteinnya sangat tinggi sekali, kebutuhan lemaknya pun juga tinggi, sehingga atas dasar kalimat sederhana ini, seharusnya kita bisa memawas diri bahwa, atau bisa lebih memperhatikan lagi, bahwa kebutuhan anak itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena, kita harus memberikan sebuah menu diet yang lengkap, dan juga tinggi protein, dan juga tinggi lemak untuk anak-anak kita. Kenapa sih asam amino esensial? Dari 20 jenis asam amino yang membentuk protein, 9 diantaranya adalah asam amino esensial. Asam amino esensial ini hanya bisa didapat dari makanan sumber protein yang berkualitas. Artinya apalagi? Artinya asam amino esensial ini hanya bisa didapat dari makanan-makanan dari luar tubuh. Nah, di dalam tubuh kita ada namanya asam amino yang non-esensial. Asam amino yang juga dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh bisa memproduksi dan mendaur ulang sendiri. Nah, untuk lengkapnya, badan kita itu harus dipenuhi juga oleh asam amino esensial. Asam amino esensial tidak dapat diproduksi oleh tubuh, dan harus didapat dari sumber protein yang berkualitas dari luar tubuh. Nah, ini yang mungkin juga tersering menjadikan miss perhatian bagi para Bapak-Ibu yang memberikan menu diet kepada putra-putrinya. Berikut secara kimiawi klasifikasi asam amino. Jenis asam amino esensial yang perlu kita ketahui di sini ada sembilan. Ada leosin, isoleosin, valin, triptophan, venipanalinin, metionin, treonin, lisin, histidin. Dan untuk bayi yang baru lahir, asam amino esensial yang sangat diperlukan adalah histidin. Ada asam amino non-esensial yang bersarat dan betul-betul tidak esensial. Di sini dibagi. Untuk bayi yang lahir prematur, asam amino non-esensial bersarat. Yang diperlukan adalah histidin dan tirosin yang mungkin perlu kita berikan dari luar tubuh. Mengapa penting untuk tumbuh kembang si kecil? Ini pertanyaannya mungkin lengkapnya lagi. Apa itu sembilan asam amino esensial dan mengapa penting untuk tumbuh kembang si kecil? Kenapa sembilan? Kenapa sembilan? Ada sembilan dan kenapa sembilan-sembilannya? Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu itu definisi dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan itu adalah tumbuh, yaitu bertambah besarnya tubuh secara fisik, karena bertumbuh dan bertambahnya jumlah sel. Dan hal ini dapat diukur. Hal-hal yang dapat diukur, yang pertama dari badan anak-anak kita, seperti tinggi badan, berat badan, dan juga tidak kalah penting, lingkar kepala. Lingkar kepala ini juga nanti akan membesar, 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 dan ukuran lingkar kepala itu menjadikan prediksi dari pertambahannya ukuran otak, dan tentunya nantinya menjadikan prediksi apakah di kemudian hari anak-anak kita yang ukuran kepalanya bermasalah, kecerdasannya akan bermasalah atau tidak. Sehingga itu nanti, itulah yang salah satu yang kita juga tidak inginkan bagi generasi penurus Indonesia, kita tidak ingin angka stuntingnya itu muncul. Jadi kalau bisa Indonesia memang harus bebas stunting. Tetapi syaratnya, pola makan, pola dietnya harus yang baik, dan proteinnya pun harus memenuhi konsumsi protein-protein dengan asam amina esensial yang lengkap. Perkembangan atau berkembang adalah bertambahnya keterampilan dan fungsi yang kompleks, serta bertambahnya kemampuan atau fungsi semua sistem organ tubuh akibat bertambahnya kematangan fungsi-fungsi sistem organ tubuh tersebut. Jadi anak yang tadinya hanya bisa terlentang, mulai bisa tengkurep, mulai bisa mengangkat kepala, duduk, berdiri, jalan, itu perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik halus seperti pergerakan jari-jari, tadinya bisa memegang pensil dengan menggenggam, nanti memegang dengan 4 jari, 3 jari, 2 jari, dan akhirnya nanti bisa menulis, yang awalnya dari hanya coretan-coretan, coretan vertikal ke coretan horizontal, dan kemudian berkembang, menjadi akhirnya seorang anak bisa menulis. Lalu perkembangan juga ada perkembangan dalam berbahasa dan juga bersosialisasi. Nah di sini yang akhir-akhir ini juga termasuknya mungkin saya sedikit menyampaikan keresahan, nantinya selama pandemi mungkin penggunaan gadget bagi anak juga akan meningkat tentunya, secara sosial itu tantangan sosial, tantangan problem sosial, penggunaan gadget pada anak meningkat, dan ketika anak terlalu banyak gadget pada saat usia, dia belum bisa berbahasa dengan baik, akhirnya sering menyebabkan anak-anak kita speech delay, keterlambatan berbahasa. Ada juga imbas dari bahasa ini, seperti contoh penggunaan bahasa ibu yang lebih dari satu macam bahasa, seperti contoh digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di rumah, bahasa Indonesia dan bahasa Arab di rumah, untuk perkembangan anak yang belum bisa berbahasa ataupun berbicara, itu justru nanti akan mengganggu perkembangan, karena kita harus menggunakan satu jenis bahasa terlebih dahulu, baru seorang anak bisa kita berikan bahasa-bahasa tambahan. Nah, itu definisi dan contoh-contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini yang harus kita perhatikan bahwa ternyata pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi optimalisasinya mulai dari seribu hari kehidupan. Seribu hari kehidupannya dari mana? Ternyata dari masa konsepsi. Seperti kita lihat itu ada buletan itu. Buletan, nul hari, hari ke nol dari seribu hari pertama kehidupan itu dimulai dari minus sembilan bulan. Artinya dari masa konsepsi kita harus menjaga kesehatan bagi Bapak-Ibu yang akan mempunyai buah hati, di situ mulai terjadi proses perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan. Dari minus sembilan bulan sampai dua puluh empat bulan, dua tahun. Oke, kalau dari ukuran seolah-olah memang linier. Linier artinya dari kecil semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, tetapi dari perkembangan berat badan dan juga pertumbuhannya itu ada berbagai macam fase. Seperti kita lihat di grafik yang di kiri bawah, yang perlu kita ketahui adalah pertumbuhan atau pertambahan berat badan itu di usia 0 sampai 2 tahun akan mengalami pertumbuhan yang cepat, lalu kemudian melandai, dan pertambahannya nanti akan melandai sampai umur 10 sampai 12 tahun, pertambahan per kilogram per tahunnya. Ini seperti disampaikan di dalam grafiknya. Kemudian pada saat puber, mulai usia 10-12 tahun, mulai ada lonjakan pertumbuhan lagi. Nah, oke lah kalau yang misalnya pertumbuhan di masa puber, gampangannya anaknya sih mungkin sudah besar, sudah bisa disuruh makan yang banyak, seperti itu. Nah, tetapi di sini yang kita juga mungkin perlu waspada bahwa pada saat usia 2 tahun pertama, ada lonjakan pertambahan berat badan yang sangat cepat, dan di situ kalau kita tidak memberikan pemenuhan pola diet, pemenuhan energi, pemenuhan protein, dan nanti dia akan, kita akan kelewatan fase tersebut. Jadi ini merupakan sebuah one way ticket, sebuah jalur satu arah, apabila kita ketinggalan, memperbaikinya tentunya akan susah, karena ini adalah fase hormonal yang akan berjalan terus tanpa bisa diulang, seperti itu. Jadi kita harus membarokahkan waktu untuk menjaga pertumbuhan si anak. Di sini kita bisa melihat, kalau untuk grafik yang di kanan bawah, ini adalah pertumbuhan tinggi badannya, head growth. diet growth-nya di usia-usia awal nanti akan bertambah tinggi badannya dengan cepat, kemudian melandai, dan nanti akan growth spurt lagi pada saat anak memasuki usia pubertas. Nah ini yang juga tidak kalah penting, yang kita tidak inginkan, ini terjadi bermasalah. ketika di seribu hari kehidupan pertama, itu otak kita akan tumbuh dengan cepat. Seberapa cepat sih pertumbuhan yang dimaksud di dalam matematika perkembangan atau pertumbuhan volume dari otak, kita ibaratkan otak ini otak dewasa. Otak dewasa itu kan targetnya. Otak dewasa targetnya, ukurannya, itu kita anggap 100 persennya. Jadi 25 persen dari otak anak itu berkembang saat kehamilan. Lalu berkembang sampai 80 persen, itu terjadi di usia sampai 2 tahun. Jadi kita bayangkan otak dewasa, ukuran yang saat ini kita punya masing-masing, Alhamdulillah kita diberkai kesehatan, kita mempunyai otak yang bisa berpikir kritis dan bisa kita gunakan juga untuk beribadah tentunya. Tetapi tanpa kita sadari, otak kita itu ditunjang pertumbuhannya, ukurannya itu 80 persennya kita capai sampai pada maksimal usia 2 tahun. Kita capai di usia 2 tahun. Otak bertambah dari pelan-pelan sampai 80 persen ukurannya itu dicapai pada usia 2 tahun. Di sini artinya kalau misalnya kita tidak memberikan energi yang cukup sehingga otak kita tidak sampai berkembang 80 persen di usia 2 tahun, yang kita takutkan adalah berbagai macam fungsi perkembangan termasuk kecerdasan bisa ikut terjadi keperlambatan. dan bahkan, maaf mungkin saya akan memberikan kalimat yang memang disampaikan seperti itu di kalangan para peneliti. Ada beberapa peneliti yang menyatakan bahwa perkembangan yang terlambat dari ukuran otak ini nanti bersifatnya permanen seperti itu. Kita tidak menginginkan seperti itu. Jadi artinya kita harus menjaga perkembangan kecepatan pertumbuhan dari otak anak kita supaya bisa tercapai itu di usia 2 tahun 80 persen. Nah sisanya dari 80 persen akan mencapai 100 persen. hanya berjalan sangat lambat sampai di usia dewasa. Nah masalahnya pertumbuhan anak memerlukan protein dengan asam amino esensial yang lengkap dan cukup. Nah seperti kita lihat di sini, usia di dalam tabel mungkin kita bisa melihat ada angka yang paling kiri, usia 0,5 tahun itu protein need for growth-nya adalah tertinggi. Kebutuhan protein anak di usia kata kalah ya di bawah 2 tahun lah ya 0,5, 1 sampai 2 tahun ya itu setengah tahun dan 1 sampai 2 tahun. Kita bisa lihat kebutuhan protein untuk meningkatkan pertumbuhannya itu sangat tinggi atau lagi tinggi-tingginya. Yang pertama 0,46, yang kedua 0,2, dan usia 3 tahun, 11 tahun, 15 tahun itu kebutuhan proteinnya 0,07. Jadi sangat menunjukkan bahwa kebutuhan protein bagi pertumbuhan anak sangat berbeda dengan kebutuhan di usia di kemudian hari. Lalu kalau misalnya kita head to head nih, jadi kita memberikan materi seperti ini, kita juga melihat besarnya masalah di Indonesia itu sampai seberapa sih sebenarnya. Apakah kita termasuk yang survivor sudah memberikan protein yang baik untuk anak kita atau kita termasuk yang rata-rata bermasalah. Artinya kalau kita bandingkan dengan Filipina, kita bandingkan dengan Vietnam, pemenuhan kebutuhan protein dari produk hewani, protein hewani, pemenuhannya kita itu hanya 28 persen. 28 persen dibandingkan Filipina, Vietnam, Myanmar. Ini mungkin tahun penelitiannya beberapa tahun yang lalu. sehingga di sini masih menunjukkan pemenuhan kebutuhan proteinnya masih sangat rendah. Pola makannya masih mungkin bagi saya masih sering dipengaruhi oleh budaya setempat sehingga memberikan outcome, memberikan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang kurang optimal. Nah, permasalahan selanjutnya adalah asam amino esensial ini yang ada sembilan ini itu terjadi saling ketergantungan. Tumbuh kembang optimal memerlukan sembilan asam amino esensial dalam jumlah dan jenis yang lengkap. Seberapa parahnya sih urusannya ini kalau kita tidak memberikan, tidak lengkap seperti itu. Jadi, pemberian asam amino yang efisien, yang esensial ini tergantung dari ketersediaan atau kelengkapannya. Dan sehingga di situ terjadi saling ketergantungan. Artinya apa? Kalau misalnya asam aminonya yang kita berikan dari sembilan ini ada yang jomplang satu, sehingga walaupun yang lain itu dalam kondisi berlebih padahal protein ini fungsinya juga sebagai zat pembangun untuk membangun otot, membangun otak, membangun tulang, dan lain sebagainya menjaga imunitas. Kita ibaratkan kalau dalam skema di gambar ini, dari untuk gambar yang di sebelah kiri ada warna hijau toska. Nah, warna hijau toska itu bisa kita anggap sebagai hasil akhir yang kepingin kita produksi. Contoh, warna hijau toska itu digambarkan ukuran tulang anak-anak kita. Ukuran tulang anak-anak kita dibandingkan antara gambar yang di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Saat ini yang digambar di sebelah kiri itu kekurangan lisin. Gambar yang di sebelah kanan rata-rata tinggi semua keburu pemenuhan asam aminonya, asam amino esensialnya. Nah, sehingga ketika badan kita mau memproduksi tulang, walaupun di sekitarnya ada leosin, isoleosin, histidin, triptofan, dan lain sebagainya sudah terpenuhi sangat banyak. Tetapi jomplang ada lisin yang kurang. Akibatnya produksi tulang juga turun atau tidak optimal. Beda dengan yang di sebelahnya. Jadi sangat saling ketergantungan dan diambil rata-ratanya. Entah bagaimana memang metabolisme badan kita seperti itu. Jadi seperti yang kita lihat di grafik ini, di situ ada gambar rata-rata kadar asam amino esensial. Contohnya di dalam tubuh kita, misalnya di sini kekurangan asam amino yang di tengah, tetapi di situ adalah yang paling rendah. Sehingga asam amino yang di sebelah-sebelahnya, yang walaupun dia itu kadernya surplus, itu tetap tidak bisa menunjang pertumbuhan anak-anak kita. Sehingga dan malah tidak dapat digunakan, dibuang saja. Pertumbuhannya menjadi kurang optimal. Sekali lagi, bila kandungan 9 asam amino esensial tidak lengkap, maka penggunaan 9 asam amino esensial lainnya akan terbatas. Sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang kurang optimal. Seperti itu. Nah, apabila nanti ini pemenuhan kebutuhannya itu bisa terpenuhi dengan baik, itu semua nanti akan komplit ya. Semua 9 asam amino yang esensial ini komplit. Dalam jumlah dan jenis yang lengkap untuk menukung tubuh kembang. Jika salah satu orang, maka asam amino lainnya tidak dapat bekerja optimal. Dan sebaliknya, apabila lengkap, akan menunjang sampai anak-anak kita bisa optimal sesuai potensi genetik masing-masing. Nah, kalau sudah lengkap, optimal, yang mau kita dapatkan apa sih? Dukti klinis protein berkualitas dan asam amino esensial, mendukung tubuh kembang yang optimal. Nah, anak menjadi pintar, kuat, tinggi, tahan banting. Harapannya seperti itu. Nah, protein ini juga berperan penting dalam neurokognisi. Artinya apa? Yang menunjang kecerdasan si anak karena merupakan struktur pembangun dari neurotransmitter. Neurotransmitter ini ibaratnya kalau ada sebuah kabel yang menghantarkan arus listrik, kalau semakin bagus jenis kabelnya, arus listrik dan informasi listrik yang akan tersampaikan dari ujung ke ujung akan lebih cepat. Neurotransmitter merupakan pembawa pesan kimiawi dalam tubuh dan berupa molekul yang digunakan oleh sistem saraf untuk mengirim sinyal antar sel saraf maupun dari sel saraf ke otot. Nah, di sini perannya menghantarkan informasi-informasi ke saraf-saraf-saraf tersebut akan meningkatkan salah satunya kekecerdasan. Jadi salah satunya kita mencegah anak kita mungkin bahasa gaulnya yang sekarang ini biar anak kita itu ga lemot, seperti itu. Karena di sini ada serotonin, triptofan adalah prekursor serotonin, triptofan adalah asam aminonya, dan mediator yang berperan untuk memori dan fokus. Katekolamin, katekolamin itu salah satu neurotransmitter yang venilalanin sebagai bahan pembentuknya. Yang kemudian menjadi struktur pembangun katekolamin dan penting untuk proses kognitif, kecerdasan, dan daya ingat, memori. Histamin, histidin adalah prekursornya histamin dan neurotransmitter yang penting untuk memotivasi dan berlaku. Bahkan kita bermotivasi, inisiatif, dan juga berperilaku itu juga tergantung dari protein yang ada di dalam tubuh kita yang nantinya akan mempengaruhi neurotransmitter yang ada di tubuh kita sehingga impuls ataupun rangsangan-rangsangan persyarafan dikirim dengan baik dan anak kita menjadi anak yang bisa lebih aktif, termotivasi, penuh inisiatif, dengan berlaku yang baik. Glisin, trionin adalah prekursor glisin asam amino yang penting untuk transmisi sinaptik, kontrol memori, rasa sakit, dan perkembangan otak. Jadi memang sangat penting sekali pemenuhan protein ini dan terutama asam amino esensial. Untuk supaya anak itu bisa kuat dan tinggi, asam amino esensial ini akan merangsang jalur hormon yang kita sebut sebagai IGF, insulin growth factor. Di sini perannya dalam pertumbuhan tulang, otot, dan menstimulasi jalur hormon pertumbuhan yang lain. Dan penting untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Dan protein ini secara langsung mengaktifkan reseptor yang ditemukan di sel induk tulang dan meningkatkan pertumbuhan tulang. Jadi langsung juga bermanfaat untuk pertumbuhan tulang. Genialanin dan triptophan itu sendiri, salah satu dari sembilan asam amino esensial, telah terbukti menekan kerusakan tulang. Aktivitas osteoklas adalah sel dari tulang itu sendiri yang mengambat pertumbuhan supaya tidak tumbuh secara berlebih. Ini terbukti menekan kerusakan tulang secara in vitro. Nah, in vitro itu artinya penelitian di luar tubuh manusia. Jadi misalnya tulangnya kita itu diberikan sebuah rangsangan supaya tulang itu rusak, tetapi ketika diberikan venil anamin dan triptophan akan menjaga keutuhan dari tulang tersebut. Jadi intinya dari tabel ini adalah restriksi asam amino esensial, menurunkan insulin growth factor sampai 34 persen, dan restriksi semua asam amino menurunkan insulin growth factor yang perannya dalam pertumbuhan tulang sampai 50 persen, sehingga kalau hal ini terjadi berlarut-larut, akan menyebabkan masalah dari tinggi badan si anak, panjang tulang si anak. Seperti itu. Suplementasi protein hewani seperti daging dan susu pada makanan harian di sekolah, ini penelitiannya di Kenya, terbukti meningkatkan akademik skor atau skor prestasi di sekolah. Jadi meningkatkan protein hewani, meningkatkan konsumsi susu, itu akan meningkatkan rata-rata kecerdasan si anak. Nah, kapan kita meningkatkannya? Kalau saran saya, sebaiknya jangan ditingkatkan, karena seharusnya sudah mengkonsumsi yang banyak sejak awal. Seperti itu. Kalau ada yang kurang, baru kita tingkatkan konsumsinya, dan kita cermati lagi budaya-budaya di sekitar kita yang memberikan pengaruh yang sehingga tidak optimal pada anak-anak kita. Seperti halnya, terlalu banyak makan nasi sama sayur saja. Penelitian yang lain di Jakarta menunjukkan bahwa konsumsi susu pertumbuhan, susu pertumbuhan artinya adalah susu yang sudah diformulasikan untuk cocok menunjang pertumbuhan si anak, dapat mencegah anak mengalami stunting. Lebih dari 300 mili susu pertumbuhan dikonsumsi dalam sehari, mengurangi resiko stunting sampai 72 persen. Nah, kenapa sih stunting itu kita takut? Mungkin sekali lagi saya kembali mengingatkan bahwa yang namanya stunting ataupun yang sebenarnya kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia, stunting itu pendek, tetapi apa sih yang kita takutkan dari seorang anak yang pendek? Anak yang pendek, kita prediksikan bahwa ukuran lingkar kepalanya juga akan kecil, sehingga ukuran otaknya juga kecil, sehingga takutnya kecerdasan yang nanti akan menjadi dampak di kemudian hari dan menurunkan kualitas hidup bagi generasi penerus kita. Makanya memang tidak salah, kita harus mencegah stunting Indonesia bebas stunting. Mari kita dukung dengan pemahaman-pemahaman yang betul, pemahaman-pemahaman yang maksimal, optimal, agar supaya kita semua bebas stunting dan anak-anak kita bisa kita maksimalkan pertumbuhan dan perkembangannya sesuai potensi genetik masing-masing. Mungkin demikian sharing ringkas yang bisa kita bagikan, bisa saya bagikan pada siang hari ini. Acara selanjutnya kami kembalikan ke Mbak Ines, dan silakan kalau mau ada sesi diskusi, mari kita membarokahkan waktu sebelum nanti kita melanjutkan ibadah kembali. Dari saya, ada pun kurang lebihnya. Sementara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada manfaatnya, mari kita terapkan kepada anak-anak kita. Dari saya, sementara ini, Wassalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk pemahaman-pemahaman kita pada sehari ini, Dr. Padi Spesialis Anak. Luar biasa ya Bunda, materinya setelah mendengarkan dari penyampaian beliau, tentunya kita pasti menambah terbuka ya. Oh ternyata gini ya, ternyata asam amino esensial sangat penting ya, dari protein yang didapat dari makanan. Nah Bunda, seperti yang disampaikan oleh Dr. Pandit tadi, dan kita akan berlanjut ke sesi tanya-jawab. Namun sebelum itu Bunda, kita akan masuk ke games dulu ya, sebelum kita masuk ke tanya-jawab. Kita akan masuk sesi games, yang tentunya masih berkesinambungan dengan penyampaian materi yang diberikan oleh Dr. Pandit. Bunda, kami persilakan Bunda untuk membuka gadget atau handphone yang satunya lagi ya Bunda ya. Handphone-nya, boleh handphone-nya siapa saja. Atau yang bisa handphone-nya saat ini, yang untuk zoom, bisa untuk layar yang satunya, bisa. Dibuka Google Chrome atau Safari di iPhone. Ketik k-a-h-o-o-t dot it. Ya, kami ulangi kembali k-a-h-o-o-t dot it. Baik, sudah bermunculan ya. Di situ dimasukkan PIN dan nama. PIN-nya 3094595. Oke, 3094595. Sudah banyak nih yang bergabung. Ayo terus. Mantap. Nanti dari sini kita akan mengetahui. Gimana nih sejauh tadi mendengarkan penyampaian materi dari Dr. Pandit, kita sudah benar-benar paham belum nih? Kalau belum, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya-jawab. Betul nggak? Oke, sudah banyak nih. Ada ibu Bunda Wenning, Bunda Septi, Bunda Desitata, Bunda Orva, Bunda Septia, Bunda Hani Nurani, Bunda Mita, Cuplis, Bunda Melita, Bunda Kina, Bunda Ai, Ayo. Game PIN-nya 3094595. Ya, atau yang belum buka ya. Buka saja langsung di Google Chrome-nya atau Safari yang pakai iPhone. K-A-H-O-O-T dot I-T. Ya. Oke. Masih kita tunggu beberapa menit lagi. Oke. Oke, mungkin ada yang kesusahan untuk bergabung. Oke, sudah semua nih. Dari beberapa peserta ya ini ya. Kita partisipannya ada kurang lebih 40. Ya, sudah mulai banyak yang gabung. Ada yang belum bergabung mungkin kalau kesusahan bisa ditanyakan. Ya, masih kita tunggu satu menit lagi. Ya. Ayo Bunda, langsung buka gadgetnya. Buka gadgetnya. Buka K-A-H-O-O-T dot I-T. Game PIN-nya 3094595. Ya, sudah ada 1, 2, 3, berapa nih? 21 orang. Ayo Bunda, masih kita tunggu. Dapat hadiah juga loh Bunda. Bagaimana? Yuk, tes dulu. Oke, tes dulu ya. Oke. Klik start. Oke. Oke, kita mulai kuis webinar Dr. Pandi Spesialis Anak. Let's go. Ya, saya bantu ya Bunda. Di rumah sakit manakah Dr. Pandi Spesialis Anak bertugas sehari-hari? RSUP Karihadi, RS Logorejo, RSUD KRMT Wongsonegoro, RSUD Tugurejo. Ayo nih, yang mana nih? Yang tadi sudah menyimak dari awal sampai saat ini pasti tahu. Kalau nggak tahu mungkin tanya tetangga sebelah. Oke deh. Sudah? Oke, 3, 2, 1. Tada! Benar, jawabannya adalah RSUD KRMT Wongsonegoro. Betul ya dok ya? Betul, dan masih bertugas ke sana. Yes, oke deh. Wow, kita lihat nih peringkat pertama diperoleh. Wow, Bunda Ratna Puspita Sari. Wow, tepat tangan secara virtual. Ini baru sementara loh ya. Masih ada lagi. Oke, Bunda. Siap lagi untuk selanjutnya. Apa singkatan dari AAE? Anak-anak emas, asam amino esensial, asam amino enak, atau anak-anak ewako? Yang mana nih? Ayo, Bunda. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat. Ding, ding. Oke deh. Jawabannya yang benar adalah asam amino esensial. Luar biasa. Hebat. Betul ya dok ya? Ya, betul. Baik dok. Oke. Peringkat satu, apakah tetap sama? Oh, sama. Bunda Ratna Puspita Sari. Wah, mantap nih Bunda Ratna. Persiapannya udah jauh nih. Peringkat kedua, Bunda Orva, Bunda Evi, Bunda Mea, Bunda Nafis, dan selanjutnya. Nanti bisa bergeser loh Bunda. Ayo. Kita next lagi. Ini. Apa nama Instagram dokter pandi spesialis anak? At pandi, pakai H. Ya. At kahayana. At kahayang. At ayana. Ayo nih yang mana? Yang A. Wow. Luar biasa. Gimana dokter? Jawabannya apakah benar? At kahayana. Yes. Correct. Oke. Bunda hebat semuanya. Boleh kita lanjut? Masih ada. Oh, oke. Peringkatnya kita akan lihat siapa ya Mas. Oh, ternyata Bunda Ratna masih menempati posisi pertama. Diikuti Bunda Nafis, Bunda Mea, Bunda Juki, dan Bunda Orval. Next lagi masih ada? Lanjut. Oke. Ada berapakah jumlah AAE yang dibutuhkan oleh tubuh? Ayo Bunda. Berapa nih? 9, 12, 7, atau 10. Jumlah AAE. Asam amino esensial, Bunda. Ya oke. Dua, satu. Tada. Oh. Kita lihat jawabannya apakah benar? Betul sekali. Oke. Oke nih, kita lihat siapa yang peringkatnya nomor satu. Oh, juara tiga Bunda Mita. Juara dua Bunda Juki. Dan yang nomor satu adalah Bunda Ratna Puspitasari. Luar biasa keren. Ini memang Bunda-Bunda hebat. Bunda-Bunda hebat semuanya. Saya salut sekali. Dan ternyata yang jualan ada Bunda-Bunda tadi, Bunda Rata, Bunda Juki, dan Bunda Mita. Kami ucapkan selamat sekali lagi. Nanti hadiahnya bisa kita lihat nanti. Oke. Baiklah. Baiklah, itu tadi sesi games. Tentunya Bunda sekarang semakin semangat ya setelah tadi mendengarkan penyampaian materi dari Dr. Pandi. Lalu sudah ikut game. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Ya, untuk sesi ini saya bersama Dr. Pandi. Jadi, mempersilahkan Bunda untuk tanya dimulai dari sekarang. Kami membuka lima penanya. Untuk lima penanya pertama. Jadi nanti ini kita tampung dulu pertanyaannya. Lalu akan dijawab oleh Dr. Pandi. Begitu ya, dok ya. Ya, mungkin ini Mbak Ines. Ya, gimana, dok? Saya sudah ngintip juga di kolom chatting. Sudah ada banyak pertanyaan. Terutama saya dari Bunda yang juara satu. Ini sepertinya memang luar biasa sekali, Bunda Ratna. Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan dari Bunda-Bunda semua ini bagi saya tetap PR. Mungkin karena keterbatasan waktu akan saya bahas beberapa saja. Dan nanti mungkin dari teman-teman Pak Anitya, tolong bantu di screen capture dan akan saya jawab di Instagram saya. Dan mungkin dalam 1x24 jam nanti bisa lihat di feed saya untuk jawaban-jawaban pertanyaan yang belum bisa terjawab sore ini. Silahkan tetap dituliskan terlebih dahulu. Dan akan saya jawab dan akan saya posting di Instagram pribadi saya, etkahayana. Silahkan di follow. Dan bertahap akan saya posting jawaban dan komentar saya untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bunda-Bunda semua. Walaupun mungkin kembali lagi saya mungkin bukan yang terbaik, tetapi setidaknya apabila ada masukan dari saya itu bisa sedikit menjawab pertanyaan dan mungkin ada keresahan dari Bunda semua. Itu harapan dari saya. Oke, mungkin mohon izin Mbak Ines sekalian saya baca sendiri saja. Urut dari atas saja gitu ya Mbak Ines ya. Baik dokter, tidak apa-apa. Terima kasih dok, kami bersilakan. Oke, mulai dari yang pertama sekali dari Bunda Ratna Puspita. Yang pertama bagaimana cara mengetahui jika anak kita sudah cukup asupan protein. Karena seringkali anak menolak asupan protein hewani seperti daging merah dan ikan laut. Pada dasarnya kalau kita mau agak sedikit ribet memang harus berkonsultasi kepada ahli gizi ya tentunya. Dan nanti tentunya kita juga mempunyai kepean, anak umur berapa, membutuhkan protein berapa gram. Sehingga nanti kita sebenarnya secara teori medis kita bisa, medis ya, ataupun teori kesehatan. Kita bisa menghitung, menimbang makanan-makanan yang akan kita berikan baik bagi diri kita maupun anak-anak kita. Nah, artinya secara singkat caranya mengetahui anak kita cukup asupan protein. Yang pertama dari luarnya dulu. Berapa gram yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita, ya itu kita timbang saja gitu ya. Kita timbang kira-kira sudah memenuhi kebutuhan atau belum. Dan berapa kebutuhan yang mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke ahli gizi terdekat. Setelahnya kita nanti bisa mengestimasi anak kita itu cukup nggak sih sebenarnya proteinnya. Itu metode yang menurut saya pencegahan, preventif gitu. Tetapi kalau misalnya kita mau menggunakan jawaban lain, ya, jawaban lain bagaimana cara kita mengetahui. Tetapi kan kita juga nggak kepingin nih. Karena cara kedua ini kita melihat anak kita berat badannya naiknya cukup nggak ya. Anak kita naiknya bertambahnya tinggi badan cukup nggak ya. Seperti itu, lingkar kepalanya bagaimana cukup nggak ya pertambahannya dari waktu ke waktu. Nah kalau tidak cukup berarti asumsinya jangan-jangan ada kekurangan protein. Nah kalau seperti itu kan artinya mungkin kita tidak... Kalau kita metodenya seperti itu berarti kita seolah-olah mencari kekurangan dulu baru bisa mendeteksi kekurangan tersebut. Nah itu mungkin yang tidak kita harapkan. Artinya, para ibunda saat ini sebaiknya segera mencari tambahan informasi, tambahan ilmu dari manapun terserah untuk ya mencari kepean-kepean pribadi. Anak saya harus makan daging berapa gram, harus minum susu berapa cc. Karena terkadang berbeda berat badannya, berbeda berat protein yang harus dikonsumsi. Karena itu mencakup kebutuhan sesuai potensi berat badan masing-masing. Terutama pada saat anak lahir. Sering sekali menolak asupan protein hewani seperti daging merah dan ikan laut. Nah mungkin di sini yang saya perlu juga ingatkan ya bagi ibu-ibu, ada teori juga yang menyatakan kalau misalnya kita memperbanyak variasi makanan pada saat hamil, insya Allah itu prediksinya ketika kita sudah melahirkan seorang anak, seleranya juga akan bervariasi. Itu yang pertama yang mungkin perlu kalau yang bagi bunda yang akan mempunyai momongan ya, baik momongan pertama atau momongan tambahan, sempatkan untuk membuat variasi atau sempatkan untuk mengkonsumsi variasi makanan. Karena itu nantinya akan memberikan cita rasa yang beragam juga bagi anak-anak kita atau calon anak kita. Lalu yang kedua, pada saat periode menyusui, di situ juga ada yang memberikan penelitian bahwa cita rasanya yang dimakan oleh ibunya, itu juga akan muncul memberikan cita rasa di asi. Jadi jangan ragu untuk mengkonsumsi makanan yang bervariasi, protein yang bervariasi pada saat hamil dan juga menyusui. Lalu seringkali menolak asupan protein hewani, mungkin kalau boleh saya tanya dulu, memberikan protein hewani ini sudah dicobakan dari awal atau belum? Karena bisa saja, mungkin karena memang faktor telat dan lain sebagainya, kalau bahasa jawabannya saya juga tidak mau maitu. Jadi apabila kita memperkenalkan contoh di usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, kita memberikan pola makan yang rendah protein, seringkali kita juga mengganggu seleranya si anak, cita rasanya si anak, karena si anak terbiasa dengan makan makanan yang rendah protein hewani. Ini tiba-tiba kita mau memberikan protein hewani dengan kadar yang lebih tinggi. Artinya strateginya tentunya diperkenalkan sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung mau. Karena sudah terlanjur ada perubahan atau perbedaan selera. Nah, itu mungkin yang bisa saya sarankan untuk anak yang sudah kadung ataupun calon generasi penerus kita yang mungkin nanti masih berencana menambah pembohongan seperti itu. Lalu selanjutnya, apakah untuk kondisi anak saya di atas perlu ditambahkan suplemen untuk mencukupi asupan protein yang tidak diperoleh dari makanannya? Nah, tips memilih suplemen protein terbaik, apa saja yang harus diperhatikan. Pada dasarnya, singkat cerita, kalau misalnya perlu ditambahkan suplemen dengan kasus seperti itu, jawaban saya jelas perlu. Karena berarti sumber-sumber protein dan terutama astam amino esensialnya takutnya tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, banyak sekali konsekuensinya seperti yang mungkin sudah kita sharingkan tadi. Lalu, bagaimana tips memilih suplemen yang terbaik? Pada dasarnya, susu formula itu sendiri juga merupakan salah satu pilihan suplemen. Lalu kemudian, berikan juga atau pilih susu-susu formula yang memang sudah diformulasikan untuk pertumbuhan. Karena ada juga susu-susu dengan status dia hanya minuman ringan saja. Sehingga belum begitu diperkaya atau belum begitu difortifikasi. Jadi, bahkan juga terkadang agak beda juga kalau kita minum susu segar dan bahkan anak di usia di bawah dua tahun belum boleh kita minum susu segar murni. Ke pencernaannya, urusannya beda nih. Kematangan saluran pencernaannya. Seperti itu, singkat ceritanya. Dan mungkin nanti dari Mbak Ines ada tambahan nih untuk masalah suplemen protein. Oke, mungkin masih dari Bu Ratna Pusmita. Semoga ini pertanyaan-pertanyaannya yang sangat banyak bisa mewakili keresahan-keresahan ini bunda yang ada di sesi sore ini. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Dok, apakah benar jika anak yang mengkonsumsi satu butir telur ayam rebus tiap pagi akan mencegah kejadian stunting? Jawaban singkat saya, iya. Tetapi ada tambahannya apabila dia tidak termasuk alergi terhadap telur. Karena ketika kita memberikan sebuah protein-protein-protein baik dari protein telur, daging, hewani, daging-hewani yang dari laut, hewan air, daging-hewani, hewan yang ada di darat, dan termasuk protein yang ada di sebuah susu formula, tantangannya selanjutnya adalah sensitivitas dalam hal ini alerginya. Karena ketika kita menjumpai kasus alergi, tentunya kita harus mencarikan alternatif protein yang lain yang harus dikonsumsi secara rutin untuk tetap menjaga pertumbuhan dan perkembangan si anak. Lalu kalau misalnya pertanyaannya di sini secara spesifik satu butir telur ayam rebus tiap pagi mencegah kondisi stunting, mungkin jawaban saya juga harus dilengkapi dengan misalnya anak umur 3,5 tahun itu makan sehari bisa sampai 3-4 kali tergantung nafsu makannya dan kapasitas lambungnya. Tetapi contoh ketika dia dalam satu harinya itu hanya mengkonsumsi protein berupa satu butir telur ayam dan makanan yang lainnya tidak ada prohenya, tidak ada protein hewaninya, hati-hati masih mungkin kurang. Karena kita tadi bisa lihat yang ditabel yang sempat saya singgung di dalam sharing presentasi tadi, bahwa kebutuhan terhadap protein bagi anak usia setengah tahun, usia 1-2 tahun itu sangat tinggi sekali dibandingkan usia-usia selanjutnya. Walaupun saat ini anaknya usia 3,5 tahun, dan saya doakan tidak dalam kondisi stunting, prinsipnya berikan protein yang sesuai kebutuhan. Ketika kita sudah memberikan protein yang sesuai kebutuhan, yang telur itu merupakan salah satu alternatifnya, tentunya berat badan akan baik, tinggi badan akan baik, jauh dari stunting, dan kecerdasan akan tetap terjaga. Bagaimana cara menghitung kebutuhan protein harian yang dibutuhkan oleh tubuh? Itu ada tabelnya, dari angka kecukupan kisi sudah dibedakan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Berapa jumlah kebutuhan protein untuk anak-anak dan dewasa? Nanti kita bisa mendownload sendiri kebutuhan persen berapa gram per kilogram berat badan per hari, kebutuhan protein yang harus dipenuhi bagi anak-anak kita dan juga orang dewasa. Nanti di situ kalau Ibu Bunda sudah mendapatkan grafik atau tabel AKG, angka kecukupan kisi yang saya maksud, di situ juga akan bisa Bunda-Bunda amati bahwa bagaimana perbedaan kebutuhan antara anak dan dewasa? Tidak bisa dijawab dengan sebatas nilai budaya seperti itu. Bagaimana dampak jika terlalu banyak konsumsi protein? Apakah aman untuk metabolis bertubuh dan tumbuh kembang anak? Saya jawab dengan kondisi terextreme, tentunya kalau terlalu banyak protein, protein sering dibuang lewat ginjal dan liver, terkadang kalau misalnya over protein memberikan terlalu berlebih sesuai jatah yang harus diberikan, tentunya akan membebani fungsi ginjal dan fungsi liver. Dan metabolismenya pun juga menjadi kacau. Penyakit-penyakit metabolik juga akan, penyakit metabolik itu seperti contohnya penyakit-penyakitnya orang tua, seperti itu, itu bisa muncul di usia dini. Jadi memang juga harus memberikan segala sesuatu yang pas, yang sesuai kebutuhan, kurang enggak boleh, berlebihan enggak boleh. Mungkin satu lagi ya, selain dari Bunda Ratna, saya bacakan satu lagi yang terakhir dari Bunda Septika Lindawati. Anaknya sama-sama 3,5 tahun kebetulan. Kalau enggak salah pasien saya ini ya, di Arvan ya. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi sore ini. Untuk Mbak Ines dan kawan-kawan, mungkin jangan lupa saya dibantu untuk screenshot pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, pertanyaan terakhir. Dr. Pandi, saya mau bertanya, anak saya hanya menyukai satu jenis lauk saja, yaitu filet kakap. Sudah saya coba lauk yang lain dengan berbagai cara dan berbagai bentuk yang menarik, tetap saja tidak mau. Dan jika di Arvan, putranya, makan telur dan susu botol atau susu kotak yang dijual di sekitar rumah, itu langsung alergi. Nah, kira-kira bagaimana tips and trick-nya agar anak saya tidak menyukai hanya satu jenis lauk saja. Karena protein baik hewani dan nabati sangat diperlukan untuk tumbuh kemahana. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Pertanyaan juga menarik. Jawaban dari pertanyaan yang pertama, dia hanya mau filet kakap saja. Pada dasarnya filet kakap, kakap itu sendiri juga sudah merupakan sumber protein yang baik pada dasarnya. Jawaban dari pertanyaannya Pak Yenengan, itu saya rujuk dari ilmu dosen saya, almarhum Dr. Y.C. Susanto, dari bagian spesialis anak, bagian gizi anak. Jadi, Brio mengatakan, untuk sebuah menu diet anak, ekstrimnya seorang anak kita berikan red meat, daging merah dari usia 6 bulan sampai 2 tahun, dan diteruskan seterusnya tanpa ada variasi, itu tidak apa-apa. Karena memang sudah kita memberikan sebuah protein hewani dengan sumber protein yang baik, asam amino esensialnya bisa kita dapatkan, dan variasi itu hanya sebuah strategi untuk si anak supaya tidak bosan. Tetapi ketika anaknya mau, anaknya doyan, setiap kali makan bisa ada protein hewani, saya bilang setiap kali makan, artinya kalau misalnya sehari itu makan sehari 3-4 kali, sudah selalu ada protein hewaninya. Apapun, di situ secara umum sudah kita bisa prediksi bahwa kebutuhan proteinnya sudah terpenuhi, seperti itu. Jadi mungkin tidak perlu terlalu resah apabila sudah bisa memberikan salah satu jenis protein hewani yang sudah ada di menu makan anak-anak kita. Selebihnya itu hanya sebagai variasi supaya anak tidak bosan. Sekali lagi, kalau tidak bosan, silakan diteruskan, dan bahkan ekstrimnya tanpa variasi. Lalu, seperti contohnya di sini yang sudah saya singgung, di Arvan ini alergi telur, alergi susu botol, alergi susu kotak. Jadi kalau misalnya gejala yang terparah dari sebuah kasus alergi, itu bisa menyebabkan penyerapan dari zat gisi yang lain juga bermasalah. Sehingga apabila kita paksakan, ataupun mungkin tidak ada gantinya, terus kita berikan yang ternyata alergi seperti itu. Misalnya alergi telur, kita kasih telur, terus alerginya nanti diobatin, terus itu terkadang lama-lama bisa mengakibatkan, juga bisa mengakibatkan gangguan pertumbuhan dalam arti berat badannya sulit naik, tinggi badannya sulit naik, dan juga imbas dari kondisi-kondisi yang berkaitan dengan stunting, dan lain sebagainya. Jadi memang kita berikan utamanya harus ada, dan yang kedua tidak alergi. Mungkin demikian Mbak Ines yang bisa saya sharingkan pada sore hari ini, dan insya Allah PR-PRnya nanti akan saya garap bertahap, untuk ibu-ibu yang lain nanti ditunggu saja di Instagram saya, mungkin nanti juga bisa di-repost dari Instagramnya Mbak Ines ini ya Mbak. Oke, demikian yang saya sharingkan. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ines. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi dokter. Wow, luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan dong sekali lagi semuanya. Iya, luar biasa. Topik yang sangat-sangat menarik pada sore hari ini, dan tentunya antusias dari bunda-bunda ini juga sangat terhingga ya. Terbukti di kolom pertanyaan. Banyak sekali semalah sampai belum ada yang terjawab, nanti akan kita bantu dari Panitia, dan juga akan dibantu nanti di Instagram dokterpandi, yaitu etkahayana. Jangan lupa nanti di situ akan dibantu untuk dijawab. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa nanti berlanjut di Instagramnya, etkahayana atau etpapan tulis pediatri. Oke deh, gitu. Dan dokter, tadi sudah sekian banyak penanyaan ya dok. Kita punya dua yang akan diumumkan oleh dokter. Kami mohon bantuannya dok untuk penanya terbaik dok. Kami minta dua, dan diumumkan mungkin dari dokter. Bisa ya dok ya. Ya, dua penanyaan terbaik. Dua penanyaan terbaik. Baik, betul dok. Mungkin ini juga karena saya menghargai timing, dan juga mungkin perhatiannya, dan juga saya juga merasakan, istilahnya menghormati, karena memberikan pertanyaan terlebih dahulu, atas dasar itu yang terbaik saya berikan kepada yang tercepat, yaitu Bunda Ratna dan juga Bunda Septika. Baik, kami ucapkan selamat kepada Bunda Ratna dan Bunda Septika. Terima kasih dokter yang masing-masing dari pemenang atau penanyaan terbaik akan mendapatkan masing-masing sebesar 100 ribu rupiah. Dan juga kami umumkan sekali lagi untuk yang tadi juara di Games Kahot, itu untuk pertama Bunda Ratna akan mendapatkan hadiah sebesar 150 ribu rupiah, dan juara kedua Bunda Juki akan mendapatkan hadiah sebesar 100 ribu rupiah, dan yang juara ketiga Bunda Mita yang akan mendapatkan hadiah sebesar 50 ribu rupiah. Dan juga tadi ada 10 gift ya, 10 gift cantik untuk yang tercepat pendaftarannya saat kemarin di-sharekan berita webinar ini. Nanti akan diumumkan di kolom komentar ya, Bunda. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Dr. Pandis Spesialis Anak yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Semoga kita doakan bersama, Dr. Pandis senantiasa sehat selalu dan sukses ya dok. Terima kasih ya dok sekali lagi. Dan demikian serangkaian acara webinar yang telah kita lalui bersama. Semoga setelah mengikuti webinar hari ini, Bunda dan Ayah sekalian akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Serta kami doakan semua Bunda, Ayah, dan si kecil akan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan saya Ines, saya MC, memohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih atas perhatian dari Bunda-Bunda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.